Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 KHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Di pagi hari ini, kembali kami hadir di ruang dengar anda dalam program macara Mutiara Iman. Setiap hari pukul 08.30 sampai dengan selesai. Bersama narasumber kita pada hari selasa kali ini, Al-Ustaz Hassan Al-Ja'izi. Yang akan membawakan kejian dari kitab Mukhtasar Jami'in Ulumi Wal-Hikab. Yang ditulis oleh Imam Ibn Rujab dan diringkas oleh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazid. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Ismail Radio yang mana akan melanjutkan pada pembahasan hadith ke-1. Dan tentunya kami dari Kru Ismail Radio menganjurkan untuk kepada anda para sahabat yang ingin mengikuti kajian ini juga memiliki kitab untuk versi terjemahan anda bisa dapatkan dari penerbit Darul Haq dengan judul Mukhtasar Jami'in Ulumi Wal-Hikab. Sahabat Ismail Radio, bagi anda yang ingin bertanya nanti dari pembahasan ini, kami persilakan di akhir acara dalam sesi tanya-jawab dengan menghubungi 021-849-943-43 atau 021-8497-0055. Atau bisa juga menghubungi di nomor handphone beserta SMS atau Whatsapp di nomor handphone 08-5262-774-774. Untuk pesan singkat jangan lupa sertakan dengan nama spasi alamat spasi pertanyaan anda. Marilah sahabat Ismail Radio kita sama-sama menyimak kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Hassan Al-Ja'izi. Semoga bermanfaat dan kepada beliau falya tafaddul mashkura. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayibah wa amlam mutaqabbalah. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arinal batila wa rizqna jitinabah. Teman-teman sekalian, ya semoga Allah ta'ala rahmati. Kembali kita akan membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi Wal-Hikam Karya Ibn Rajab. Dan pada kali ini kita akan sampai atau akan membahas tentang Aqwal As-Salafin Niyah Perkataan sebagian dari salaf kita Tentang niat, perihal niat. Perduk tahui khuan sekalian dan akhwat sekalian Bahasanya salaf Yang mana mereka Diberikan predikat soleh Oleh kaum muslimin Mereka mendahulukan kesolehan dalam batin Dibandingkan dengan Kebaikan zahir Sekalipun jelas bahasanya Kita juga perlu untuk memperbaiki zahir kita Namun, jika kita mencontoh kepada salaf kita Maka mereka lebih mementingkan tentang perkara batin Yaitu perkara kolbu mereka Pada kali ini kita akan membahas beberapa perkataan salaf Tentang niat yang mana Niat kita tahu Mahalluha'al kolb Tempatnya di hati Di jantung kita Dan kita juga tahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Kalau bahwasanya di dalam Jasad kita ada mudwah Ada segumpal Yang mana segumpal tersebut Kalau misalnya dia benar Baik Berfungsi dengan baik Maka Seluruh jasadnya itu akan berfungsi dengan baik pula Dan kalau misalnya Jantung tersebut Seonggok tersebut Dia rusak Maka akan rusak Sekujur tubuhnya juga Dan itu adalah Jantung kita Sehingga Kita tahu bahwasanya Akal itu berada di Jantung kita Tempat untuk menampung ilmu Dan pemahaman Di jantung kita Ada pun Otak yang di kepala Itu hanyalah sekertaris Kalau misalnya jantung Berfungsi tanpa sekertaris Maka jadinya hanyalah Emosi Dan kalau misalnya Sekertarisnya berfungsi Namun tanpa jantung Maka memang orang itu Tidak berperasaan Oleh karena seringkali Laki-laki Di Sifatnya lebih mengikuti Nalar Logika Dibandingkan dengan Perempuan yang lebih mengikuti Perasaan Itu disebabkan Laki-laki Sisi otaknya Lebih didahulukan Dibandingkan Jantungnya Sekertarisnya Lebih didahulukan Sehingga Tidak memiliki perasaan Kadang-kadang Langsung saja Memutuskan Suatu perkara Yang menurut logikanya Itu benar Adapun perempuan Seringkali Membawa Kepada perasaan Tanpa berpikir Bahwasannya Tidak perlu Tidak penting Hal tersebut Untuk dirasakan Itu kenapa Karena hanya Memfungsikan Jantungnya Dan tidak dipikirkan Lagi Diolah di Otaknya Oleh karena itu Yang tersempurna adalah Ketika seseorang Memiliki suatu Pemahaman Atau hal Kemudian Ada di hatinya Dan dia fikirkan Dengan otaknya Dan kemudian Saling bekerjasama Sehingga Menghasilkan Suatu konklusi Yang baik InsyaAllah Tapi itu Masalah batin Kita lanjut Ke Aqwal As-salaf Fil-niyah Beliau berkata Ternyata Ternyata Selesai Selesai Melainkan Belajar itu Berulang-ulang Rutin Konsisten Dan konstan Ada pun Kalau sekali saja Itu namanya Samia Mendengar saja Sima Sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Perkataan Salaf Lagi perkataan Salaf lainnya Tidaklah Tidak pernah Aku mengatasi Mengobati Mengatasi Mengobati Memberikan perhatian Lebih Kepada sesuatu pun Asyadda'aliyyamin niyati Yang lebih Berat Lebih besar Bagiku Dibandingkan Niatku sendiri Ya Kalau misalnya Kita ini dokter Kemudian Ada ratusan Pasien Kemudian Kita bilang Dari semua Pasien Tidak ada Yang lebih Berat Kesulitan Saya menghadapinya Kecuali Satu pasien Nah Sekarang Kita ini Memiliki Anggota tubuh Yang banyak Di antaranya Jantung Kita bilang Tidak ada Yang paling Sulit Bagiku Untuk Mengobati Semeluruh Kujur Tubuh ini Kecuali Satu Jantung Saya Ya Orang Kalau sudah Sakit Jantung Beneran Ya sulit Itu Kalau sakitnya Sakit secara Medis Ya Gimana Kalau sakitnya Secara Maknawi Nah Ini yang dimaksud Sufyan Astauri Kita tahu Ada orang Sakit hati Ya Misal Seseorang Dia Berminat Melamar Seorang Akhwat Kemudian Ditolak Setelah itu Dia Dibawa Keperasaan Enggak Sembuh-sembuh Perasaan Galaunya Karena Ditolak Malah Sebel Bahkan Saya Menemukan Ada Seorang Bapak Bapak Usia Sudah Tua 50 tahun Ke atas Ya Ternyata Belum Menikah Belum Menikah Dan Ternyata Karena Ada kebutuhan Biologisnya Atau Selama ini Tidak Available Kebutuhan Biologisnya Mana dia Agak Condong Suka Kepada Laki-laki Nah Azubillah Apa Sebabnya Sebabnya Hati Ketika Kita Reset Apa Sebabnya Kok Belum Menikah Sampai Usia Sekian Maka Beliau Menjawab Karena Pada Usia Muda Saya Dulu Saya Pernah Disakiti Oleh Seorang Perempuan Pernah Digantungkan Bahasa Sekarang PHP Digantungkan Oleh Dia Dan Orang Tuanya Akhirnya Stres Kemudian Kau Bahasa Sekarang Baper Sampai Sekarang Tidak Pernah Mau Lagi Sama Perempuan Itu Berarti Kolbunya Sakit Maka Benar Kata Sifin Asthawri Tidak Pernah Aku Menghadapi Sesuatu Yang Lebih Berat Daripada Niatku Sendiri Yaitu Kolbuku Sendiri Kenapa Lian Hata Taqollabu Alaya Karena Ia Berubah Terhadap Diriku Yaitu Niat Itu Bisa Berubah Karena Kenapa Karena Kolbu Itu Disebut Kolbu Dia Yata Kolab Berubah Dan Ternyata Yang Mengubahnya Itu Adalah Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Setiap Kolbu Manusia Itu Baina As-Sabi Ar-Rahman Antara Jumarinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka perkara hati ini Bukan perkara yang Ringan Meskipun Secara timbangan Wazan Mungkin Ringan Tetapi Secara Maknawi Suatu hati Yang memiliki Nilai Yang tinggi Ibadahnya Dan niatnya Itu Bisa Mengalahkan Ribuan orang Yang beramal Namun Tidak Memiliki Niat Yang Salihah Kita Mengetahui Ada Orang Masing-masing Berbeda Ada Orang Yang Hanya Satu Orang Ini Tapi Dia Dengan Izin Allah Berhasil Mengubah Satu Kampung Menjadi Kampung Yang Sangat Islami Tapi Ternyata Di sisi Lain Ada Satu Kampung Lain Di Dalamnya Ada 20 Ustaz Masing-masing Berda'wah Tetapi Ternyata Kampung Tersebut Masih Saja Rusak Dan Ternyata Setelah Diteliti Ini Memang Semua Ini Masalah Hati Satu Orang Yang Dengan Ikhlas Sekali Bisa Dengan Izin Allah Merubah Pandangan Banyak Orang Tetapi 20 Orang Atau 20 Da'i Yang Masing-masing Memiliki Ego Dan Memiliki Tujuan Duniawi Dalam Da'wah Tidak Akan Bisa Mengubah Satu kampung Walaupun Sekampung Itu Hanya Isi 100 Orang Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Memberikan Fazilah Perubahan Menuju Lebih baik Kecuali Karena Karena Allah Kalau Karena Dunia Tidak Akan Berubah Maka Untuk Sekarang Apa Sebenarnya Yang Diputuhkan Oleh Kaum Muslimin Di Tanah Air Kita Ini Yang Diputuhkan Oleh Kaum Muslimin Yang Paling Pertama Tawahid Tentu Saja Mas'al Hati Karena Mentawahidkan Allah Baik Rububiah Uluhiyah Dan Asma Dan Sifatnya Itu Semua Kembali Kepada Seberapa Iman Dia Di Hati Dan Sebelum Dia Mengimani Lebih Dalam Lagi Dia Perlu Mencari Ilmu Dan Untuk Mencari Ilmu Pun Itu Juga Awalnya Memerlukan Hati Yang Dengannya Ia Bisa Mengkombandoi Jasadnya Untuk Menuju Majlis Ilmu Jadi Memang Mas'al Hati Tidak Mudah Kemudian Wa'an Ibn Mubarak Dari Abdullah Bin Al Mubarak Rahim Allah Beliau Berkata Rubba Amalin Sagirin Tu'azimuhun Niyah Wa rubba Amalin Kabirin Tusagiruhun Niyah Kata Ibn Mubarak Rubba Rubba Artinya Bisa Jadi Atau Betapa Adanya Amalin Sagirin Suatu Amalan Yang Kecil Tu'azimuhun Niyah Dibesarkan Oleh Niyat Warubba Amalin Kabirin Tusagiruhun Niyah Dan Bisa Jadi Sebaliknya Betapa Adanya Amalan Yang Besar Menjadi Kecil Atau Bahkan Bisa Menjadi Nihil Disebabkan Niyat Niyat Ini Bisa Menghanguskan Amalan Yang Zuhirnya Luar Biasa Yang Dipandang Oleh Semua Orang Sepertinya Inilah Calon Masuk Syurga Tapi Siapa Yang Mengetahui Niat Di Dalam Lada Makanya Sufyan Nathuri Atau Ibn War Berkata Suatu Kalimat Yang Patut Kita Renungkan Amalan Kecil Bisa Besar Karena Niat Kita Tahu Dalam Hadith Nabi Sallallahu Sallam Iman Bid'un Wasituna Shu'bah Dan Dalam Riwayat Lain Al-Iman Bid'un Bid'un Wasaba'una Shu'bah Iman Ada 60 sekian Cabang Atau 70 sekian Cabang A'laha Kalimat La'ilah Ilallah Yang Paling Tinggi Adalah Kalimat La'ilah Ilallah Tahlil Wa adnaha Dan Paling Rendahnya Adalah Imatatul Aza Al-Tariq Imatatul Aza Al-Tariq Yaitu Memungut Sesuatu Yang Menghalangi Jalan Dari Jalan Itu Jika Ada Paku Payung Ada Paku Biasa Mungkin Atau Ada Batu Yang Tajam Atau Ada Segepok Batu Yang Kalau Misalnya Nanti Ada Motor Lewat Itu Bakal Membuatnya Tergelincir Atau Jalan licin Kemudian Dibersihkan Dan Seterusnya Atau Ada kotoran Kemudian Disingkirkan Apapun Yang Merupakan Aza Hal Yang Membuat Orang Agak Terhalangi Dari Berjalan Di Tempat Itu Itu Ternyata Termasuk Keimanan Dan Itu Amalan Yang Kecil Amalan Yang Yang Kecil Amal Tetapi Ketika Niatnya Itu Tulus Benar Benar Dan Dia Menghadapkan Niatnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Bisa Jadi Amalan Tersebut Lebih Bernilai Di Sisi Allah Daripada Orang Yang Sedang Solat Namun Dia Ria Malah Bisa Berbalik Maka Jangan Remehkan Perkara Kecil Seperti Amalan Mengut Sampah Dan Seterusnya Juga Ada Amalan Kecil Yang Merupakan Amalan Memang Tidak Baik Namun Ternyata Besar Sekali Dosanya Kecil Sebagaimana Nabi Sallallahu Sallam Menjawatkan Al-Bukhar Muslim Suatu Ketika Nabi Dan Para Sahabatnya Melewati Suatu Kuburan Dan Kemudian Kata Nabi Sallallahu Sallam Ada Dua Kuburan Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Keduanya Sedang Diadab Dan Tidaklah Keduanya Diadab Di Kabir Kabir Di sini Maknanya Bukan Maknanya Dosa Besar Tapi Maknanya Adalah Sesuatu Yang Dianggap Besar Maksudnya Keduanya Wahai Sahabatku Keduanya Sedang Diadab Di dalam Kubur Di Alam Barzakh Wama Yu'adzabani Fi Kabir Didaklah Keduanya Sedang Diadab Disebabkan Sesuatu Yang Dianggap Besar Melainkan Sesuatu Ini Dianggap Kecil Dianggap Kecil Yang Pertama Karena Kecipratan Air Kecing Celananya Sehingga Wuduhnya Tidak sah Dan Sulatnya Tidak sah Kedua Orang Yang Kedua Ini Dia Dia Berjalan Dengan Lidah Yang Menjulur Kemana-mana Mengadu Domba Orang Amalan Yang Kata Rasulullah Dianggap Biasa Dan Sekarang Wama Yu'adzabani Fakfi Kabir Kok Bisa Mereka Diadab Karena Sesuatu Yang Katanya Kecil Karena Anggapan Ini Kembali Kemas Al-Hati Ketika Suatu Hati Menganggap Suatu Amalan Buruk Itu Remeh Maka Dia Bisa Menjadi Besar Amalan Buruk Itu Apapun Amalan Buruk Yang Dianggap Remeh Maka Amalan Buruk Tersebut Bisa Menjadi Besar Nah Terlebih Amalan Soleh Amalan Soleh Kalau Misalnya Kecil Jangan Diremehkan Tetap Kita Niatkan Lillahi Ta'ala Dan Disini Dan Bisa Saja Amalan Yang Besar Itu Dikucilkan Dengan Niat Bahkan Nihil Nihil Pahala Kosong Pahalanya Tidak ada Apa-apa Di dalamnya Na'udzubillah Nah Ini hal Yang sangat Harus Kita Perhatikan Kalamnya Imam Abdullah Bin Al-Mubarak Dan InsyaAllah Anda akan Membahas Atau Membaca Sedikit Kalam Dari Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Ta'ala Berkaitan Dengan Hati Dikatakan Oleh Ibn Qayyim Rahimahullah Dalam Kitab Lainnya Bukan Kitab Mukhtasar Ini bukan A'malul Qulubi Hia Al-Asil Wa A'malul Jawarihi Taba'un Wa Mukammilah Fama Arifatu Ahkamil Qulubi Ahammu Min Ma'rifati Ahkamil Jawarih Perhatikan Kaidah Dari Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah A'malul Qulubi Hia Al-Asil Amalan Amalan Hati Itu adalah Asal Kembali kita ingatkan Amalan Amalan Hati Itu Asal Dari Syariat Ah Itu suatu Dasar Basic Basicnya Islam Itu di Amalan Qulub Jadi patut Diperhatikan Karena apa Karena basicnya Islam itu Ditauhid Basicnya Islam Ditauhid Kemudian Wa'a'amalul Jawarihi Taba'un Wa'amukammilah Dan Amalan Amalan Anggota Tubuh Itu Taba'un Taba'un Berartikan Ikutan Sertaan Saja Wa'amukammilah Dan Pelengkap Sertaan Dan Pelengkap Tapi Intinya Adalah Di hati Cuma Ya Tentu Ada Hal Yang Menjadi Pelengkap Namun Dia Pelengkap Yang Harus Seperti Solat Harus Kita Lakukan Solat Itu Melengkapi Kondisi Hati Kita Melengkapi Kalau Misalnya Tanpa Solat Kita Liar Karena Allah Inna Solat Tanha'an Fahsyai Wal Munkar Ya Solat Itu Mencegah Dari Kefahisyan Dan Kemunkaran Baik Nah Kalau Solatnya Tanpa Hati Ya Makanya Tetap Saja Kita Melakukan Kefahisyan Dan Kemunkaran Itu Problemnya Orang-orang Solat Tapi Masih Berpecah Belah Kenapa Karena Tidak Mengamalkan Maka Bedalah Hati Satu Sama Lain Oh Ternyata Menjaga Batasan Solat Ya Menempelkan Sof Kita Terhadap Lainnya Melengkapi Sof Kita Dan Tidak Membolongkan Sof Itu Ternyata Berpengaruh Terhadap Kolbu Masya Allah Berpengaruh Bukan Terhadap Kolbu Saja Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Persatuan Atau Perpecahan Kaum Muslimin Ternyata Memperbaiki Masyarakat Itu Dimulai Dari Hal Yang Kita Anggap Remeh Seperti Merapatkan Dan Meluruskan Barisan Solat Masya Allah Itulah Islam Itulah Islam Maka 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 Mengenal Hukum Hukum Hati Itu Lebih Penting Daripada Mengenal Hukum Hukum Anggota Tubuh Lainnya Ya Bukan Berarti Mengenal Hukum Anggota Tubuh Berarti Kurang Penting Bukan Tetapi Ada Yang Sifatnya Lebih Diprioritaskan Dan Memang Mengetahui Hukum Hukum Fikhi Itu Juga Prioritas Tetapi Ada Yang Lebih Diprioritaskan Yaitu Tentang Tauhid Disini Amalan Atau Ahkamul Qulub Hukum Hukum Berkaitan Dengan Hati Itu Tentang Tauhid Tentang Kesyirikan Tentang Tattayyur Menggantungkan Nasib Buruk Kepada Suatu Benda Tanpa Alasan Yang Logis Atau Dengan Tidak Dalil Syari Juga Misalnya Tentang Hasad Tentang Misalnya Kecemburuan Seorang Istri Yang Tak Ditata Dan Juga Tentang Kecintaan Kepada Lawan Jenis Dan Seterusnya Seterusnya Dari Hukum Hukum Qulbu Yang Ternyata Mengetahuinya Itu Lebih Diprioritaskan Daripada Mengetahui Hukum Hukum Anggota Tubuh Lainya Mengapa Karena Seseorang Misalnya Sedang Kasmaran Ya Seseorang Yang Sedang Kasmaran Dia Kan Hatinya Sedang Sibuk Dia Sedang Sibuk Dia Gimana Mau Ngafalin Al-Quran Sedangkan Dia Kasmaran Gimana Dia Mau Shorat Khusus Sedangkan Dia Masih Berpikir Tentang Lawan Jenisnya Maka Memang Ahkamul Qulub Ini Lebih Diprioritaskan Dan Harus Menjadi Pelajaran Tentangnya Tentang Kolbu Harus Menjadi Konsumsi Harian Bagi Kita Semua Ya Ya Karena Itu Kemudian Kita Akan Melanjutkan Dari Kitab Muktasar Jami' Al-Um Dikatakan Oleh Al-Fudail Bin Iyad Al-Fudail Fi Qawli Ta'ala Liablu'akum Ayukum Ahsan Wa'amala Berkata Al-Fudail Dalam Perkataannya Liablu'akum Ayukum Ahsan Wa'amala Untuk Menguji Kalian Siapa Diantara Kalian Yang Lebih Baik Amalnya Surat Al-Mulk Disini Dikatakan Ahsan Wa'amala Yang Terbaik Lebih Baik Amal Nah Sekarang Maksudnya Ahsan Wa'amala Adalah Kata Fudail Akhlasuhu Waswabuhu Nah Ini Yang Paling Yang Akhlas Yang Paling Ikhlas Ikhlas Berarti kan Tulus Bersih Karena Khulasuh Itu ringkasan Yang Paling Bersih Dari Seluruh Artikel Yang Paling Bersih Jadi khulasuh Perasannya Yang Paling Bersih Intinya Seperti Misalnya Sirup Asir Dia Ringkasan Dari Buah Buahan Yang Dijama Maka Itu Ringkasannya Yang Paling Akhlas Yang Paling Ikhlas Wa'aswab Dan Paling Soab Paling Benar Jadi Paling Tulus Dan Paling Lurus Kalau Misalnya Tulus itu Berkaitan Bautin Dan Yang Paling Lurus Benar Berkaitan Dengan Zahir Maka Dikatakan Disini Al-Fudail Berkata Lagi Innal Amala Iza Kana Khalisa Walam Yakun Sawabah Lam Yuk Bal Nah Ini Perhatikan Amal Itu Apabila Sudah Ikhlas Tetapi Tidak Benar Maksudnya Tidak Benar Tidak Sebagaimana Yang Diajarkan Oleh Nabi Berhatikan Cenderung Cenderung Bida'ah Cenderung Muhdathah Lam Yuk Maka Tidak Diterima Itu Jika Apa Jika Suatu Amalan Itu Dia Udah Ikhlas Tapi Tidak Sesuai Dengan Melanggar Tata Cara Yang Nabi Sallam Contohkan Maka Tidak Diterima Kemudian Pertanyaan Disini Apakah Kalau Seseorang Ya Diperhatikan Baik-baik Kalau Seseorang Dia Tulus Benar-benar Pengen Beribadah Tapi Justru Dia Melakukan Bida'ah Kita Sepakat Kebida'ahan Tersebut Tertolak Dengan dalil Menamil Amalan Siapa 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 Melakukan Suatu Amalan Yang Tidak Ada Syarat Dalam Agama Kami Maka Dia Tertolak Itu Sudah Jelas Tapi Kan Masalahnya Hatinya Niatnya Apakah Orang Yang Sudah Tuluh Sudah Amalkan Suatu perkara Yang Bida'ah Misalnya Ya mungkin Menurut kita Dan menurut Ustadz kita Bida'ah Misalnya Itu Memang Anggapan kita Tertolak Amalan tersebut Tetapi Belum tentu Allah Ta'ala Menurut Juga Niatan Baiknya Ya Tetapi Juga Jangan Kita Ungkap Itu Karena Nanti Akan Terus-terusan Berbuat Seperti Itu Ya Kita Doakan Saja Semoga Niatan Baiknya Allah Ganjari Pahala Dan Semoga Amalan Ritual Bida'ah Itu Ya Allah Ganti Dengan Amalan Yang Sesuai Sunnah Untuk Orang Tua Kita Dan Saudara Kita Ya Jadi Bisa Jadi Orang Yang Mungkin Menurut Kita Berlaku Bida'ah Dan Seterusnya Belum tentu Di akhir hayatnya Tidak Bertawabat Siapa Tahu Di akhir hayatnya Bertawabat Allah Berhidayah Semoga Allah Beri taufik Dan Kemudian Ada juga Dan Kalau Misalnya Sudah Benar Amalan Maksudnya Sesuai Dengan Ajaran Nabi Tetapi Tidak Ikhlas Masya Allah Tidak Diterima Nah Yang Ini Lebih Merugikan Lagi Allah Ingat Yang Ini Lebih Rugi Lagi Daripada Yang Pertama Tadi Yaitu Amal Tersebut Sudah Benar Sesuai Sunnah Zohirnya Tetapi Qalbunya Itu Tidak Ikhlas Ini Tidak Diterima Dan Tidak Ada Kemungkinan Pahala Sedikit Pun Malah Yang Pastinya Adalah Dosa Ada Orang Solat Wah Bagus Banget Masya Allah Bagus Banget Solat Zohirnya Bagus Bacaannya Bagus Tasbihnya Tahmidnya Dan Seterusnya Bagus Semua Tetapi Dalam Hatinya Dia Ria Dia Tidak Mendapatkan Sedikitpun Pahala Melainkan Yang Didapatkan Hanyalah Dosa Karena Syirik Kecil Itu Na'udzubillah Jadi Yang Kedua Ini Ternyata Lebih Parah Dibandingkan Dibandingkan Yang Pertama Yaitu Yang Niatnya Sudah Tulus Tapi Tidak Benar Caranya Niatnya Tulus Tapi Tidak Benar Caranya Oleh Karena Itu Ini Ada Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Ikhwan Dan Akhwad Sekalian Yang Sudah Mengaji Dan Sudah Mengenal Manahat Salaf Kalau Misalnya Seseorang Bermanahat Salaf Misalnya Mengikuti Salaf Dia Jenggotan Dia Jengkrangan Misalnya Itu Sesuai Sudah Nabi Alhamdulillah Sesuai Dengan Salaf Insyaallah Dan Juga Berkomunitas Yaitu Berkumpul Dengan Sesama Teman-teman Ngaji Tetapi Jika Itu Semua Ya Dalam Hatinya Hanya Menginginkan Karena Dunia Yaitu Karena Pengen Punya Komunitas Mata Atau Karena Berdagang Atau Hal Lainnya Yang Duniawi Maka Ini Ya Semua Masuk Yang Kedua Dia Benar Zahirnya Tapi Isinya Tidak Benar Oleh karena Itu Pernah Ada Dan Mungkin Masih Ada Pedagang Pedagang Di antara Pedagang Sahabat-sahabat Kita Komuslimin Memakai Memakai Pakaian Sebagian Pakaian Anak Pengajian Pake Baju Koko Biasa Kemudian Pake Peci Kemudian Celananya Cingklang Dan Pake Jengkot Juga Bukan Pake Jengkot Maksudnya Jengkot Dibiarkan Tumbuh Kemudian Berdagang Di Kajian-kajian Besar Tablik Tablik Abar Ternyata Ada Di antara Pedagang-pedagang Ini Yang Mereka Ini Hanya Memakai Kostum Semacam Itu Ketika Di Kajian Tablik Abar Di Luarnya Di Lapak Pedagang Ada pun Di biasanya Ternyata Enggak Dia tetap Aja Isbal Dia tetap Aja Begini Berarti Dia beramal Tidak Isbal Ya Dan Berpakaian Seperti Pakaian Orang-orang Yang Mengikuti Sunnah Nabi Itu Demi Dagang Ini Masuk Kedalam Kategori Yang Dua Amalannya Benar Tapi Niatnya Enggak Benar Maka Dia Enggak Dapat Pahala Bahkan Dia Mendapatkan Dosa Sedikit Lagi Disini Enggak Bakal Yang Seperti Terima Sampai Dia Menjadi Komplit Khalisan Soabah Yaitu Ikhlas Dan Juga Benar Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Yang Namanya Khalis Bersih Ikhlas Itu Kalau Misalnya Ibadah itu Hanya untuk Allah Dan Soab Disebut Soab Kalau Misalnya Dia Berada Di Atas Sunnah Wallahu A'lam Kita Lanjutkan Kembali InsyaAllah Ta'ala Kali Ini Kita Mulai Pembahasan Tentang Hijrah Yaitu Kita Mulai Pada Petikan Hadith Yaitu Kalau Diterjemahkan Lagi Kita Terjemahkan Lagi Karena Itu Siapa Yang Hijrah Nya Adalah Kepada Allah Dan Rasul Nya Maka Hijrah Yang Didapat Nilai Hijrah Yang Didapat Nya Adalah Hijrah Kepada Allah Dan Rasul Nya Sesuai Dengan Apa Yang Dia Niatkan Tapi Kalau Misalnya Hijrah Nya Adalah Karena Harta Benda Dunia Yang Pengen Dia Dapatkan Atau Karena Seorang Perempuan Yang Ingin Dia Nikahi Maka Nilai Hijrah Nya Hanyalah Kepada Yang Menjadi Tujuan Hijrah Nya Maksudnya Bukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Melainkan Kepada Apa Yang Diniatkan Ini Disebutkan Sebagai Peremihan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Baca Apa Kata Ibnu Rajab Asal Hijrah 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 Balad Al-Shirk Wala Intiqal Minhu Ila Dari Islam Kama Kainal Muhajiruna Qabla Fatih Makkata Yuhajiruna Minha Ila Madin Nabi Sallallahu Sallam Wakad Hajar Man Hajar Minhum Qabla Thalika Ila Ard Al-Habashati Ila Najashi Asal Dasar Dasar Nya Ma'na Hijrah Adalah Jadi Asal Dari Ma'na Hijrah Kalau Misalnya Kita Pernah Mendengarkan Lafal Hijrah Maka Asal Ma'nanya Adalah Hijrah Nubalad Al-Shirk Meninggalkan Negeri Syirik Dan Berpindah Dari Negeri Syirik Menuju Ke Negeri Islam Ini Sebagaimana Dulu Kaum Muhajirin Sebelum Fath Mecca Ya Fath Mecca Tahun Kedelapan Hijri Sebelum Fath Mecca Sebelum Pembebasan Mecca Ini Dari Kekufuran Itu Kaum Muhajirin Kan Ada Di Madinah Penaklukan Kota Mecca Tahun 8 Hijri Sebelumnya Itu Dulunya Kaum Muslimin Kan Hijrah Ke Madinah Dari Makkah Dan Sebelum Hijrah Ke Madinah Dari Makkah Sebelum Itu Juga Pernah Terjadi Yang Namanya Hijrah Juga Itu Hijrah Dari Makkah Ke Negeri Habashah Yang Sekarang Dikenal Dengan Nama Ethiopia Keraja Najasyi Dulu Pernah Jadi Ada Dua Macam Hijrah Ketika Itu Di Zaman Nabi S.A.W. Hijrah Ke Najasyi Atau Ke Habashah Dan Yang Kedua Hijrah Al-Madinah Kalau Hijrah Ke Al-Habashah Itu Dari Dar Al-Khauf Ke Dar Al-Aman Dari Negeri Yang Penuh Ketakutan Ke Negeri Yang Penuh Ke Amanan Cari Aman Tapi Tapi Kalau Misalnya Hijrah Hijrah Dari Makkah Ke Madinah Itu Hijrah Dari Darul Kufri Atau Darul Syirking Ke Dar Al-Islam Yaitu Rinciannya Kemudian Kata Ibn Rajab Rahimullah Nabi Sallallahu 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 Anna Hadhi Hijrata Takhtalifu Biktilaf Niyati Wal Makasid Biha Nabi Sallallahu 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 Mengabarkan Bahwasannya Hijrah Tersebut Takhtalif Berbeda Biktilaf Niyati Wal Makasid Biha Berbeda Beda Dan Perbedaannya Itu Sesuai Dengan Niyat Dan Maksud Tujuannya Hijrah Itu Dilakukan Oleh Banyak Orang Tetapi Tetap Memerlukan Niat Dan Masing-masing Orang Niatnya Atau Tujuannya Berbeda Dari Yang Ikhlas Pun Dengan Sekelompok Orang Yang Ikhlas Dalam Berhijrah Tidak Semuanya Sama Tidak Semuanya Sama Kadar Niatnya Kadar Keikhlasannya Kata Ibn Rajab Jadi Maka Barang Siapa Yang berhijrah Ke Negeri Islam Karena Kecintaan Kepada Allah Dan Rasulnya Serta Keinginan Yaitu Rokbah Keinginan Mempelajari Agama Islam Dan Juga Keinginan Menampakkan Agamanya Karena Tidak enak Kalau Misalnya Kita tinggal Di suatu daerah Kita malu-malu Pake sarung Kalau Kita Pake Baju Baju Takwa Misalnya Orang-orang Bakal Niteni Orang-orang Bakal Merhatiin Tidak enak Banyak Kayak Kayak Apa Gitu Gak Enak Tapi Kita Pengennya Bebas Kita Mau Pake Peci Kopiah Sarung Sorban Yang Perempuan Pake Jilbab Cadar Dan seterusnya Enaknya Bebas Tidak Diganggu Nah Ini Keinginan Hijrah Karena Keinginan Apa Keinginan Untuk Mensyiarkan Agamanya Mengizharkan Menampakkan Agamanya Dimanapun Dia berada Di kota Yang 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 Sebelumnya Kalau Didar Al-Kufr Dia Tidak Bisa Melakukan Itu Nah Orang Yang Meninggalkan Meskipun Tanah Kelahirannya Misalnya Di Amerika Kemudian Di Amerika Ternyata Terjadi Banyak Pelecehan Terhadap Orang-orang Islam Yang Pake Misalnya Pake Jubah Dihina Yang Jenggotnya Tidak Dicukur Tidak Henti Hentinya Dihina Bahkan Jika Tidak Dicukur Maka Akan Disangsikan Dengan Suatu Denda Yang Besar Misalnya Maka Yang Seperti Ini Bisa Jadi Tidak Aman Nah Ketika Ketidak Aman Dan Ketidak Nyamanan Ini Selalu Berulang Terjadi Ya Daripada Kemudian Kembali Kepada Kekufuran Maka Disyariatkanlah Hijrah Karena Kecintaan Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Yang Seperti Ini Inilah Yang Disebut Muhajir Inilah Yang Namanya Hijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Secara Hak Dan Cukuplah Sebagai Kemuliaan Dan Kebanggaan Baginya Bahwasanya Dia Mendapatkan Apa Yang Menjadi Niatnya Dari Hijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Tersebut Dan Untuk Ma'ana Inilah Jawab Untuk Syarat Diulangi Dengan Dengan Menggunakan Lafal Yang Sama Jadi Pemankana Hijrah Tuhilallahi Warasulih Fahijrah Tuhilallahi Warasulih Jadi Syaratnya Barang Siapa Yang Hijrah Kepada Rasul Allah Dan Rasulnya Kemudian Jawabannya Juga Diulang Maka Dia Berhijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Kenapa Pengulangan Suatu Balasan Seperti Ini Menunjukkan Kemuliaan Balasan Tersebut Barang Siapa Yang Hijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Kalau Misalnya Barang Siapa Yang Hijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Dia Akan Mendapatkan Misalnya Rumah Mewah Lima Hektar Misalnya Itu Kan Besar Tetapi Dalam Hadith Ini Barang Siapa Yang Hijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Maka Dia telah Hijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Diulang Kenapa Diulang Menunjukkan Bahwasannya Hijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Itu Sudah Cukup Suatu Kemuliaan Dan Kebanggaan Yang Petak Petak Dunia Itu Tidak ada Apa-apanya Sebenarnya Karena Karena Tentu Ketika Seseorang Hijrah Meninggalkan Negeri Kufur Meninggalkan Ketidak Nyamanan Dikelining Oleh Orang Kafir Menuju Kepada Komunitas Muslim Maka Ini Ganjaran Pahalanya Di akhirat Besar InsyaAllah Karena Ini Barat Kita Dari Neraka Menuju Ke Syurga Kemudian Kita Lanjutkan Ada pun Orang Yang Hijrah Dari Dari Negeri Kesirikan Menuju Negeri Islam Tapi Untuk Mencari Duniawi Dengan Hijrahnya Itu Misalnya Madinah Itu Ternyata Lebih Banyak Konsumen Untuk Dagangan Saya Dibandingkan Dengan Di Makkah Kalau Niatanya Itu Maka Kata Rasulullah Niatanya Dia Dapatkan Itu Mungkin Didapatkan Di Madinah Tapi Dia Bukan Muhajir Dengan Hijrah Yang Hak Awimru Atin Yan Kir Huf Dari Islam Atau Dia Berhijrah Ke Madinah Karena Ada Perempuan Yang Cantik Yang Selama Ini Dia Incar Misalnya Maka Dengan Hijrah Ini Akan Mempermudah Saya Untuk Datang Melamar Dia Maka Sebenarnya Dia Pelamar Bukan Orang Hijrah Maka Hijrah Sesuai Dengan Niatan Dia Mungkin Allah Kasih Dan Allah Permudah Karena Memang Ingin Dunia Yaudah Allah Subhanahu Wata'ala Akan Memberikan Dengan Sempurna Tidak Dikurangi Tetapi Di akhirat Tidak Mendapatkan Ganjaran Dari Ini Semua Yang Pertama Adalah Pedagang Dan Yang Kedua Adalah Dan Tidak Ada Satu Dari Mereka Tidak Ada Sama Sekali Satupun Dari Mereka Mungkin Kita Akhirin Langsung Saja Pukul 9.24 Langsung Kita Masuk Sesi Tanya Jawab Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Dari Pembahasan Ini Kami Persilakan Untuk Masuk Di 021 8 4 9 9 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 2 7 7 4 7 7 4 5 5 5 5 6 6 7 7 5 5 5 5 Atau 0 0 1 8 4 9 7 0 0 5 5 Dan Di Nomor Handphone 0 8 5 2 6 2 7 7 4 7 7 4 Masuk Dari SMS Satu SMS Dari Hamba Allah Di Bekasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hamba Allah Di Bekasi Ustaz Doa Apa Yang dibaca Untuk Anak Yang Sudah Dewasa Untuk Dia Rajin Sholat Terima Kasih Jazakumullah Khairah Atas Pertanyaannya Dan semoga Allah Subhanahu Wata'al Memberkati Antum Atau Anti Dan keluarga Antum Atau Keluarga Anti Dan menjadikan Anak Anak Anda Sebagai Anak Anak Yang Menjadi Kurutu'ain Soleh Dan Solehah Menjadi Anak Anak Yang Mendoakan Kita Ketika Kita Wafat InsyaAllah Untuk Doa Coba Bisa Ya Mungkin Karena Kalau misalnya Anak Kasih Tahu Langsung Kurang ingat Takutnya Coba Search Doanya Nabi Ibrahim Terhadap Keturunannya Ya Anda Anjurkan Saudari Atau Saudara Ini Coba Searching Mungkin Di internet Doa Nabi Ibrahim Terhadap Keturunannya Itu Untuk Supaya Keturunannya Menjadi Orang Orang Yang Rajin Solat Itu Pertama Jadi Kalau misalnya Nanti Di Search Akan Lebih Ini Lagi Tulisannya Tapi Kalau Misalnya Sekarang Anak Takutnya Enggak Apa Namanya Ketika Dikas Tahu Nanti Salah Dalam Menulis Atau Mengingat Nanti Salah Doa Coba Dicari Ada Doanya Dalam Al-Quran Ya Itu Pertama Kemudian Tentu Yang Kedua Itu Pertama Tadi Doa Yang Kedua Adalah Ikhtiar Ikhtiar Ini Insyaallah Berupa Amal Soleh Yaitu Mengajak Anak Yang Sudah Dewasa Ini Untuk Solat Untuk Solat Diingatkan Dengan Sabar Kata Rasulullah S.A.W. Wa Umur Ahlak Bissolati Wastabir Alayha Dan Perintahkanlah Keluargamu Untuk Solat Dan Benar-benar Bersabarlah Atas Atasnya Atas Solat Tersebut Atau Atas Mengajaknya Karena Kadang-kadang Anak Yang Sudah Dewasa Ini Melawan Ketika Di Ajak Solat Selengean Dan Seterusnya Tetapi Itu Bisa Jadi Karena Memang Kekagetan Dulunya Mungkin Tidak Didik Untuk Solat Jadi Doa Dan Ikhtiar Walaupun Doanya Silahkan Tolong Dicari Ada InsyaAllah Di Ayat Allah Ta'ala Dan Tulisannya Jelas Karena Kalau Misalnya Disini Takutnya Salah Dalam Diperdengarkan Nanti Salah Dalam Mengamalkan Jadi Lafalnya Salah Bisa Berakibat Yang Kurang Baik Mungkin Wallah Demikian Jawaban Yang Diberikan Kepada Hamba Allah Di Bekasi Semoga Bermanfaat Dan Kembali Kami Majak Untuk Interaktif Di 021 849 943 43 Atau 021 8497 0055 Atau Di Nomor Handphone Beserta SMS Atau Whatsapp Di 08 52 62 774 774 Sekali lagi Di 08 52 62 774 774 Baik Atau Mungkin Kesimpulan Terlebih dahulu Kesimpulannya Sebagaimana Tadi Yang Telah Kita Bahas Bahasanya Para Salaf Itu Mereka Sangat Memperhatikan Baltin Dan Bahkan Lebih Memperhatikan Baltin Dibandingkan Zohirnya Karena Baltin Itu Adalah Asas Asas Dari Semua Amalan Oleh Karena Ibn Qayyim Al-Jawziyah Tadi Kita Memberikan Pernyataan Beliau Bahasanya Hukum Batin Itu Lebih Besar Daripada Hukum Zohir Sehingga Mempelajari Tentang Ahkam Al-Qulub Itu Lebih Harus Dipentingkan Dibandingkan Dengan Ahkam Al-Jawarih Yaitu Anggota-anggota Tubuh Lainnya Tadi Ada Sekitar Lima Perkataan Salaf Yang Menunjukkan Kita Tidak Layak Hanya Mencukupi Dengan Sesuai Sunnah Saja Tapi Kita Harus Terus Memperhatikan Masalah Qulbu Karena Ternyata Qulbu Ini Lebih Sering Bolak Baliknya Lebih Sering Tidak Konsistennya Dalam Agama Dibandingkan Dengan Zahir Yang Sesuai Sunnah Allah 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 Masuk Satu pertanyaan lagi Kembali dari Hamba Allah Beliau tidak Menyebutkan Namanya Di 0895 1573 Sekian Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Bagaimana Cara Agar Dapat Meluruskan Niat Hati Dalam Beribadah Hanya Karena Allah Dan Bagaimana Cara Agar Dapat Bersabar Saat Menghadapi Gangguan Dari Manusia Syukron Mohon Penjelasannya Ustaz Baik Terima kasih Atas Pertanyaan Anda Barakallahu Semoga Allah Menjadikan Kita Sebagai Orang Yang Muafak Diberikan Taufiq Dalam Seluruh Amalan Kita Tentu Dalam Hal Tersebut Yaitu Berusaha Untuk Menuruskan Niat Pertama Kita Ingat Bahwa Setiap Solat Kita Selalu Kita Berdoa Ihdinas Sirotul Mustaqim Ihdinas Sirotul Mustaqim Itu Memang Lafal Yang Sangat Singkat Tapi Coba Didalami Dulu Ya Anda Anjurkan Penanya Ini Baik Ikhwan Atau Akhwat Atau Siapapun Yang Mendengar Coba Buka Tafsir Tafsir Untuk Ayat Ihdinas Sirotul Mustaqim Kemudian Sirotul Lathina Namta Alihim Gharim Makhdu Bi'alihim Luddhanim Itu Tentang Istiqamah Kemudian Juga Ada Kajian Kajian Berkaitan Dengan Istiqamah Disini Anda Tunjukkan Aja Hal-hal Yang Mungkin Bisa Membuat Kita Lebih Dalam Lagi Mengeksplore Tentang Istiqamah Karena Kalau Jawaban Singkat Itu Kurang Memuaskan Tapi Coba Explore Tentang Istiqamah Diantar Misalnya Kajian Ada Ustaz Yazid Bin Abdulkadir Jawas Tentang Istiqamah Itu Banyak Sekali Kiat-kiat Yang Beliau Berikan Karena Kiatnya Banyak Istiqamah Untuk Luruskan Niat Ya Kata Meluruskan Niat Ihdinas Sirotul Mustaqim Kemudian Yang Kedua Doa Kepada Allah Tentu Saja Selalu Kita Tuturkan Ada Doa Yang Layak Bagi Anda Untuk Mengatakannya Atau Mengucapkannya Di setiap Akhir Solat Sebelum Salam Ya Allah Bantulah Saya Dalam Ingatmu Dalam Bersyukur Padamu Dan Dalam Beribadah Yang Baik Kepadamu Ini Doa Insya Allah Yang Kita Niatkan Supaya Kita Bisa Konsisten Juga Ada Doa Doa Lainnya Seperti Doa Tersebut Insya Allah Sangat Manjur Kemudian Yang Ketiga Tadi Pertama Tadi Pertama Explore Tentang Istiqomah Kedua Doa Yang Tadi Kemudian Yang Ketiga Latih Lah Diri Beramal Di Kesendirian Apapun Itu Latih Lah Diri Beramal Di Kesendirian Meskipun Sekadar La Ilaha Ilallah Atau Zikir Zikir Biasa Pokoknya Tanpa Diketahui Siapapun Sekalian Muda Istri Tidak Tau Ya Sedekah Tanpa Diketahui Siapapun Latih Itu Setiap Hari Coba Harus Ada Amalan Yang Dikhususkan Ini Amalan Saya Tidak Ada Yang Boleh Melihat Setiap Hari Insyaallah Itu Akan Membuat Kita Terlatih Dalam Beramal Soleh Dan Istiqamah Dalam Keikhlasan Kami Ucapkan Jazakumullah Kepada Ustaz Hassan Al-Jaisi Yang Sudah Berikan Kajian Di Pagi Hari Ini Dan Bagi Anda Para Sahabat Ismail Radio Yang Ingin Mengikuti Kajian Selanjutnya Yang Disampaikan Oleh Beliau Anda Bisa Ikuti Di Pekan Mendatang Setiap Hari Selasa Mulai Pukul 0830 Dalam Program Acara Mutiara Iman Dan Tentunya Kami Menganjurkan Pula Mukhtasar Jami' Al-Ulum Al-Hikam Untuk Versi Terjemahan Anda Bisa Dapatkan Dari Penerbit Darul Hak Dengan Judul Mukhtasar Jami' Al-Ulum Al-Hikam Yang Ditulis Oleh Imam Ibn Rajab Al-Hammali Dan Mukhtasar Oleh Dr. Ahmad Bin Osman Al-Mazid Hafizhullah Kami Tutup Acara Ini Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Wabarakatuh